Intro Pasangan Selviama dan King Nazar diketahui tengah berbulan madu ke Singapura Mereka nampaknya tengah berbagi kebahagiaan untuk para penggemarnya Iya, kisah cinta King Nazar dan Selviama akhirnya ini memang selalu mencuri perhatian publik Pasangan yang berlangsung bernikahan pada tanggal 17 Agustus 2022 lalu itu sepertinya baru sifat berlangsungkan bulan madu Apalagi beberapa waktu yang lalu, Selviama sempat sakit Kini tampaknya Selviama sudah terlihat sehat dan kembali membagikan momen-momen bahagianya Momen bahagia itu terlihat di beberapa lokasi di Singapura Salah satunya sang mengunjungi Sea Wall King Nazar sangat memperlihatkan perhatiannya pada Selviama yang belum pulih 100% Ia terlihat mondar mandir untuk membelikan makanan dan membuang sampah setelah Selviama menghabiskan ayam kalku Suamiku sangat baik banget, istri lagi gak enak badan dibeliin makanan disuruh tunggu disini Ucapnya, si Baik habis beliin makanan buang sampah, beliin minum lagi, belanja lagi, tahu aja kalau minumnya udah mau habis Nemu dimana lagi yang kayak gini coba Tambah Selviama memuji King Nazar Dalam videonya yang lain, King Nazar dan Selviama tengah berada di sekelend lo disentosan Momen yang tentunya tak kalah romantis lagi-lagi ditunjukkan oleh King Nazar Ketika ditanyakan kemana oleh Selviama Kita mau kemana? Tanya Selviama dengan nanda manja Kemana ya? Kemana aja? Asal sama kamu Jawab King Nazar Sontak jawaban King Nazar membuat Selviama tersipu malu Selviama dan King Nazar jadi salah satu pasangan selebriti yang memutuskan menikah di usia muda Selviama dan King Nazar resmi menikah pada 3 April 2023 bulan lalu Dikenal sebagai dua sosok besar Pernikahan keduanya pun lantas jadi sorotan publik Namun sebenarnya sejak masih berpacaran pun Selviama dan King Nazar sudah jadi sorotan Pasalnya saat masih jadi pacar King Nazar selalu memperlakukan Selviama dengan manis Bahkan setelah menikah pun Perlakuan manis King Nazar dan Selviama sekali tak berubah Penasaran seperti apa potretnya Langsung saja yuk inti beberapa potret berikut ini Setelah resmi jadi pasangan suami istri King Nazar dan Selviama menjalani hari-hari mereka bersama King Nazar selalu ada di sisi Selviama Di setiap momen dan kesempatan Di setiap momen bersama itu Selvi terlihat selalu menggandeng tangan King Nazar Seolah tak mau terpisahkan Banyak momen spesial yang dilalui King Nazar dan Selviama Salah satunya tentu saja momen ulang tahun Saat sang istri berulang tahun King Nazar membuat sebuah pesta kejutan ulang tahun romantis di atas kapal Dalam postingan yang diunggahnya Selviama menyebut pesta kejutan dari sang suami Adalah momen ulang tahun terbaik dalam hidupnya Walaupun kini sudah sebulan lebih menikah dan sudah jadi orang tua Selviama dan King Nazar tetap terlihat romantis dan mesra Sekali waktu pasangan ini tetap menghabiskan waktu berdua untuk berkencan Seperti di momen ini King Nazar dan Selviama menghabiskan waktu kencannya dengan dinar romantis berdua Hingga kini King Nazar dan Selviama masih aktif berkarya sebagai penyanyi Keduanya kerap diundang untuk tampil bersama di atas panggung Saat menyanyi di atas panggung King Nazar dan Selviama tak segan Tunjukkan kemesraan dengan pegangan tangan hingga saling beradu pandangan Sebagai suami King Nazar selalu berusaha Membahagiakan sang istri Selviama King Nazar berusaha menuruti segala keinginan sang istri Selain dengan memenuhi kebutuhan dan keinginan bersifat materi King Nazar juga selalu berusaha membuat Selviama tertawa setiap harinya King Nazar menjelmah jadi salah satu couple girls di kalangan anak muda masa kini Bagaimana tidak King Nazar dan Selviama adalah pasangan yang benar-benar ideal Tak saja saling mencintai mereka juga saling mendukung Sehingga bisa semakin sukses saat bersama Itulah beberapa potret perlakuan manis King Nazar untuk Selviama Bagaimana menurut anda bikin baperkan Dan ada banyak cara yang dilakukan King Nazar untuk memahagiakan Selviama Salah satunya dengan selalu menuruti keinginan Selviama Misalnya dengan menyesuaikan pakaian Dengan sang istri agar penyihat serasi saat tampil serasi Pasangan ini tampak semakin mesra dan romantis Itulah berita terbaru yang pertama Yuk simak kembali Berita terbaru yang kedua Para selebriti memang kerap ditawari untuk ikut bergabung ke dunia politik Yang salah satu alasannya Biasa karena kepopuliran mereka Bahkan terkadang kepopuliran mereka pun mengalahkan populernya selebriti Kabar terbaru penyedang Ruth Selviama Belak-belakan menyebut ada yang menawarinya masuk ke dunia politik Selviama mendapatkan tawaran untuk menjadi calon legislatif Calak jelang pemilu tahun 2024 mendadak Hal itu diungkapkan oleh penyanyi 23 tahun itu Saat ditemui oleh Awapedia pada momen lebaran 2023 Kalau mau saya ada kali Ada yang menawarinya lak Kata penyanyi dangdut cantik ini Dikutip dari Youtube Intense Investigasi Minggu 2304 2023 Lantas bagaimana tanggapan penyanyi dangdut cantik itu Alih-alih menerimanya penyanyi dangdut cantik itu Jurus-turur menolak kesempatan berkarir sebagai politikus Selviama lantas mengungkapkan alasannya menolak menjadi calon Lantaran ia merasa sudah sangat cukup dengan penghasilannya Bekerja dunia hiburan tanah air Apalagi bagi Selvi Ia tak memiliki latar belakang apapun terkait dunia politik Ia pun mengatakan jika mengambil kesempatan itu hanya akan membuat repot hidupnya saja Saya mah agak ngerti Sudah jangan deh Jangan bikin repot hidup saya Sudah gak ada Saya lebih tenang begini Imbu Selviama Selviama menambahkan karirnya di dunia hiburan kini sudah cukup menghasilkan Pasalnya Selviama tidak hanya sukses sebagai penyanyi dangdut saja Tapi juga melebarkan sayapnya di dunia presenter hingga komedi Kerjaan saya saja sudah banyak Dibikin pusing saya nyanyi ngelawak ia Ngehos ia Apa-apa ia Sudah Jangan dah Ujar Selviama Selviama mengakui sudah bosan mendapatkan pertanyaan soal menikah dan jodoh saat lebaran Kini ia bercerita mengaku kerap ditanya soal jodoh dan pernikahan Selviama sampai merasa risih Dan bosan mendapatkan pertanyaan itu setiap berkumpul dengan keluarga besarnya Itu dia bosan ditanya nikah Kasih yang terbaik buat saya Ujarnya Tak mau ambil pusing Selviama ternyata punya jawaban pemungkas untuk mengatasi pertanyaan terkait jodoh dan pernikahan Dia pun gak malu mengakui dirinya masih sendiri Gue jawabnya Kayak gak tau saja memang dari dulu gue begini